Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya Gus Baya Gus Baha Lover apa kabarnya Muhyib bin Gus Baha mudah-mudahan sehat selalu dan mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha Allahumma amin Gus Baha Lover seperti biasa saya hanya mau curhat saja Gus begini dalam berbagai kesempatan pengajian Gus Baha beliau sering menceritakan tentang apa itu wusul bagaimana beliau wusul disini nanti saya akan cerita orang tentang wusul beliau di Mekah dan juga di Madinah lalu kira-kira apa sebabnya beliau itu bisa wusul tentu kalau beliau wusul itu itu biasanya wusul bina ilmi nah salah satu contohnya begini dalam tafsir ar-roji dafafatul roji beliau itu menjelaskan bahwa ilmu bahwa catatan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tiga tafsirnya surat ar-rod tentang umul kitab wa'indahu umul kitab ar-rod ayat 39 yang pertama itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada lawhul mahful kemudian ada catatan lainnya itu seperti catatan malikat rakib dan adik nah apa itu ilmu Allah ilmu Allah inilah yang tidak berubah sementara nanti turun ke lawhul mahfud catatan tentang takdir baik dan takdir buruk dan lain-lain tentang semua kejadian yang ada terjadi di muka bumi ini kemudian nanti ada satu lagi catatan para malik kalau yang lawhul mafud ini menurut sebagian ulama itu bisa berubah-rubah dan catatan yang di malaikat juga berubah-rubah lalu yang tidak berubah itu mana itu catatan dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala nah dari ketiga teori ini kusbaha memilih bahwa yang dimaksud umul kitab adalah ini ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak berubah tetap bukan tidak memilih lawhul mahfud yang masih bisa berubah kemudian tidak juga memilih catatan para malikat itu dia memilih pendapat yang pertama kalau pendapat yang kedua mengatakan umul kitab yang dimaksud adalah ya lawhul mahfud kan gitu nah konsekuensinya apa dengan memilih pendapat yang pertama itu yang mengatakan bahwa umul kitab adalah lawhul mahfud maka ini kusbah sudah bisa membaipas catatan malaikat sudah bisa membaipas dia catatan lawhul mahfud dan kemudian hanya fokus pada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala nah dari sinilah kemudian dengan begitu kusbah itu langsung bisa usul ke ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dengan demikian maka kemudian muncullah ada perkataan yang biasa mengatakan tidak takut catatan baik tidak takut catatan buruk tidak takut suhul khatimah tidak takut masuk neraka kenapa karena kalaupun dia ditakbir buruk pada ilmu Allah toh masih ada kesempatan bagi kita untuk negosiasi kepada Allah untuk berdoa supaya dirubah takdir itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya misalnya dengan silatur rahmi misalnya dengan berdoa misalnya dengan bersedekat di jelas ya nah kemudian Imam Fathul Raji ketika mengalami usul seperti itu dalam kitab tafsirnya mengatakan artinya orang-orang yang memilih pendapat ini akan selalu merendahkan diri dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan mereka orang-orang yang bahagia beruntung dan bukan orang-orang yang susah atau celaka takwil seperti ini diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah s.a.w. nah kata Imam Fathul Raji orang-orang yang memilih ta'wil memilih penafsian bahwa umul kitab itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang seperti ini akan selalu merendahkan diri dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya takdirnya selalu baik dan tidak menjadi takdir yang buruk ya kenapa? ya karena hanya Allah yang fa'ilul muhtar yang bisa merubah nasib dari baik menjadi tetap baik kemudian dari buruk menjadi baik dan lebih baik dan begitu seterusnya jadi yang dilihat hanya Allah ya kan dia tidak takut neraka, dia tidak takut malaikat, dia takut yang lain, dia tidak takut dia hanya berlindung di bawah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala itu kata Imam Fathul Raji dalam tafsirnya itu tafsir Al-Kabir walqailuna bihadhal qawli kanu yada'una wa yataldurra'una ila Allahi ta'ala fi ayyad alahum su'ada'a la ashkia'a orang-orang yang punya penafsian seperti ini kemungkinan besarnya dia akan selalu merendahkan diri kepada Allah akan selalu berdoa kepada Allah supaya takdirnya itu selalu berubah menjadi takdir-tak yang baik ya kan nah contoh orang-orang yang usul seperti ini misalnya ada Saidina Umar Saidina Umar ketika mengalami usul di Kaabah sedang tawaf sambil menangis beliau berdoa Allahumma inkuntaka tabtani bi ahli sa'adah fa'asbitni biha wa inkuntaka tabtani bi ahli syakowah wal dhambi famhuni wa asbitni bi ahli sa'adah wal maghfirah fa'innaka tamhumata syauh wa tusbitu wa indaka umul kitab artinya ya Allah jika engkau telah menetapkan aku dalam golongan orang yang bahagia maka tetapkanlah itu tetapi jika engkau telah menetapkan aku dalam golongan orang-orang celaka dan berdosa maka hapuslah tulisan tersebut dan tetapkanlah aku dalam golongan orang-orang yang bahagia dan diampuni karena sesungguhnya engkau menghapus dan menetapkan yang engkau inginkan dan disisimu ada umul kitab doa ini kira-kira isinya permohonan perubahan takdir gitu dari Sayyidina Umar kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya takdir tersebut dirubah menjadi baik dan lebih baik nah kalau Sayyidina Umar mengalami usul di Kaabah dengan berdoa seakan-akan beliau dekat sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan minta takdir itu dirubah supaya menjadi takdir baik sama Kusbah juga pernah mengalami usul ketika tawaf di Makkah ceritanya begini ketika dia tawaf pada tawaf pertama bisa berdoa tetapi ketika tawaf yang kedua beliau tidak bisa mengulangi doanya lagi karena apa? itu salah satunya karena usul bina ilmi sampai kepada Allah dengan jalur ilmu setelah dia berdoa pertama yang kedua mau berdoa lagi tetapi dia ingat loh Allah itu kan maha tahu tadi saya sudah bilang doa saja masih tahu dong Allah itu kan tidak berlupa berarti dia masih tahu tadi doa yang dibanyakan oleh saya ya nanti Anda bisa mendengarkan cerita kusbah langsung ketika beliau usul di apa namanya di Makkah ini nanti setelah selesai penyelesaian saya ini anda nanti saya bacakan setelah saya bacakan kemudian nanti anda bisa mendengarkan ulang cerama kusbah yang menceritakan tentang beliau usul usul ke yang kedua itu beliau pernah alami di Masjid Madinah ceritanya begini ketika kusbah itu umroh atau haji beliau itu mendapatkan keluhan kira-kira begitu dari kaum ibu-ibu kenapa kaum ibu-ibu itu tidak bisa masuk ke Masjidil Haram pada jam-jam tertentu setelah jam malam misalnya tidak bisa masuk ke Masjid Nabawi maksud saya kenapa kaum perempuan di Madinah tidak masuk Masjid Nabawi setelah jam 11 malam misalnya dipatasilah intinya tidak sama seperti di Masjid Mekah karena di Masjid Mekah itu kan tidak dipatasi 24 jam kaum perempuan bisa melakukan po nah singkat cerita setelah mengadakan pengkeluhan tersebut kusbah itu mimpi bertemu dengan sahabat Bilal mimpi bertemu sahabat Bilal entah bagaimana ceritanya dia mimpi sebut sahabat Bilal nah ketika bermimpi itu kusbah bertanya kepada sahabat Bilal di mana bapakku di mana ayah saya tempatnya sahabat Bilal menjawab ayahmu di sana di dalam kubah hijau bersama orang-orang Hamaratul Quran yang dimaksud Hamaratul Quran kubah hijau di sana adalah kubahnya Rasulullah SAW kusbah terus bertanya kepada sahabat Bilal lalu kamu menemui saya ada apa sahabat Bilal menjawab tolong kamu bilangin para kiai kenapa Madinah itu tidak seperti Mekah kalau Kaabah di toleransi 24 jam kaum perempuan bisa ziarah Kaabah tetapi kenapa tidak ada toleransi 24 jam bisa masuk Masjid Madinah bukankah di sini itu ada Rasulullah SAW yang lebih mulia daripada Kaabah itu kemudian kusbah menjawab kok marahi saya kenapa marahi saya setelah itu kemudian kusbah berkesempatan ziarah ke makam sahabat Bilal di Jordania nah itu kira-kira ya kira-kira kenapa kusbah bisa usul salah satunya adalah karena pemahaman beliau tentang Ummul Kitab kitab sesuat Arad ayat nomor 39 kalau banyak ulama berpendapat bahwa Ummul Kitab adalah Lawul Mahfud sementara kusbah lebih memilih pendapat yang mengatakan Ummul Kitab adalah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kemudian dia bisa membaipas dari catatan rakib atid gak takut Lawul Mahfud langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sudah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah gampang rasanya kita tinggal minta saja berdoa kepada Allah supaya takdir kita baik langsung usul saya mudah-mudahan bermanfaat mari kita sama-sama dengarkan tentang cerita kusbah ketika beliau usul di Mekah dan Madinah pedir kita 3 warna malam yang merendah pendapat kita mendapatkan tempat uara daftar wali dan kemudian ada yang Jadi hikam itu berkali, aku kera dukungan yang pengirahan itu. Tapi aku dukungan bulan balik ini aku raih. Dari hikam sekarang. Wakifai innamayuna bahuman yajuzu alihil ikhman. Mungkin lah. Aku pas tawaf itu. Tawaf pertama aku bisa dukung. Barang kedua itu aku raih. Kalau aku berkala, aku berkala, aku ngga lalik. Aku ngga lalik. Kepala itu nama yu nabbah uhuman yajuzu alihil ikhman. Tapi aku ingin lalik, tapi aku ngga lalik. Tapi aku terus dengar, ya Allah, kayak kembali itu. Berarti itu ngga lalik, aku ngga lalik. Tapi artinya ada orang-orang yang memang ngustul. Itu kan kayak Nabi. beliau juga pulak-pengar, karena itu kekutih-kutih. Paham tidak? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Tidak. Masjur. Ketika beliau dilimpar di api, Ibril itu terpengar. Alakah saja, apakah kamu punya kebutuhan? Tapi, Nabi Ibrahim, Amma Ilaiqabbala, kalau ke kamu ya tidak. Jadi, Ibril itu terpengar. Tidak, maksudnya tidak ke saya. Tapi, saya tidak sampai. Tidak, Tidak , Tidak Nah jadi Jadi, Hai I'm and Diti I'm an A faithfulness pokokya Allah mu'abab pas jujul lillahi wa tujuh Allah mu'adabwe wakwa nusutut urana nih gara-gara pas jujul lillah wa'akmilu fis judut usrah pokok agar sujud ya just dan harga orang-orang orang-orang nganti ngatih 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 tak tenang mulanya aku lahiran berdua anak istri ini nabi enggak ngipin ketemu gila terpaksa ragi kramat kalau nanti bantan-bantan di lalu sungguh ngipir gara-gara kan beberapa kali umroh sehingga ceritakan umroh itu kan kalau nanti haji ibu-ibu ini kan kalau nanti nabi jamiroh melirauhnya jamiroh jamsulas 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 jamsотив baru inilah selesnya haji nda masih orang jamsul ibu-ibu kan memang aku de facto pembimbing jagang pengalini syamsala aku yang masih кого- saya kasih lebar membayar satu pion pengalunu pengalini tetap bahaya kenapa sih kita nggak bisa ke Rautoh kalau malam-malam enggak kayak yang di Mekah aku ya sekali pas Rautoh kena obol padahal Medina itu harusnya lebih gampang diatur kan tempatnya terbatas lebih gampang kalau dibolehkan lebih lebih gampang ngaturnya itu ketemu Bilal, Bilal anak Ilal, Bilal Mu'adzim yang diberikan ini, kita hadis ini pulang itu, pulang itu takut pertama Bilal, ay nabi bapakku ini ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapak, bapakmu ini ini bahwa aku ternyata Bapakku ini, itu aku khabar yang ku bahaya Rasulullah jadi Aku kena senang, saya terus singkat cerita dari aku mau takut, tapi bilang bapakku ini aku tidak bisa bahwa aku kasih bahaya yang khabar sama hamara tul kur'an terus aku takut, ini orang tidak mengandungi Allah apa, peningkatan bilang bedanya apa nah Kakbah di Tengah Ransi merupakan kerja merupakan Kakbah hai Allah Rasulullah aku ya orang dari sini ya biasa berengkel nah kok gak mau aku aku ya aku ya jadi memang unik Mekar dan Medina itu unik makanya saya akhirnya suatu saat arwas odi pasti karena yang komplain itu banyak kan nyuan sewa kan gak fair kalau orang Kakbah di toleransi lanang widok melebuh sampai 4 jam karena alasan apa tak ada Rasulullah itu asrofu daripada ya soal nanti ya ini bukan kritik ini kan sebenarnya permintaannya kan kasihan orang widok itu kadang kasihannya ini higusin bongok nah kadang nyuan sewa sudah 4 hari itu nyuan sewa hari terakhir ketemu bumi itu nangisnya semua suatu cintaku 100% or khusbah di Mekah dan Medina sekarang jangan lupa nih para khusbah lover subscribe like channel-channel kami supaya nanti dapat update-update yang fresh tentang khusbah dan ilmu-ilmu beliau saya bacakan ya akhirnya khusbah bisa musul di Mekah dan Medina pilihan tafsir umul kitab surat arud ayat nomor 39 Imam Fahruroji dalam kitab tafsirnya menjelaskan catatan ada tiga tingkatan ilmu Allah lawful mahfud dan catatan lainnya seperti catatan malikat roqib dan adid dari ketiga catatan tersebut yang dimaksud umul kitab adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak berubah jika demikian maka catatan lawful mahfud dan catatan para malikat dapat berubah sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah salah satu pendapat yang dipilih khusbah dengan memilih pendapat tersebut maka khusbah bisa membaipas kemelewati ijab semua hal yang berkaitan dengan catatan para malikat dan catatan lawful mahfud dan langsung musul ke catatan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yaitu umul kitab dia tidak takut catatan baik dan buruk malaikat rakib dan atid karena musulnya bukan di sana dia juga tidak takut catatan baik dan buruk lawful mahfud karena musulnya bukan di sana tetapi dia hanya berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena langsung musul ke ilmu Allah subhanahu wa ta'ala musul khusbah mungkin mirip seperti musul sayyidina umar dan ibnu mas'ud serta imam fahkur roji ketika menurut